Selamat. Mr. Nolasco. Present Mama. Perkenalkan nama pria ini Gibbo, seorang pelajar SMA, yang saat itu terbangun karena mimpi kalau ia sedang main lato-lato sama seorang wanita bernama Carla. Carla? Gibo bertekad kalau mimpinya mau menjadi kenyataan. Sebab selama ini Gibbo menyukai teman di sekolahnya itu. Karena menurut Gibbo Carla ini, selain cantik, ia juga sangat seksi di mata lelaki. Di rumahnya, si Gibbo selalu mendapat teguran dari ayahnya jangan sering-sering mengeluarkan kecap dari itunya. Sebab kalau keseringan dapat menyebabkan tidak bisa melihat. Namun sayangnya si Carla sudah pindah ke Amerika. untuk selama-lamanya. Carla bagi Gibbo adalah cinta pertamanya. Tetapi ayahnya mengingatkan jangan terlalu fokus sama Carla. Karena dunia tak selebar daun kelor. Ia pasti bisa menemukan gadis lain yang lebih cantik sama seperti si Carla di sekolahnya yang baru. Di sisi lain ada teman sekolahnya Gibbo bernama Weis yang saat itu sedang sama pacarnya bernama Mafik. Mereka sedang berduaan, biasa untuk menyiapkan hari pertama mereka sekolah di SMA. Karena selama ini mereka berdua sudah mengenal satu sama lain. Dan kali ini mereka berdua satu sekolah. Lalu ada seorang gadis yang juga sekolah sama di tempatnya Gibbo dan Weis namanya Isa. Saat itu ia bersama mamanya sebut saja namanya Mari. Mari ketika itu digoda sama preman gang bernama Lukas dan kawan-kawannya. Godaan yang didapatkan Mari memang sudah sejak lama sejak ditinggal sama suaminya. Mari memaklumi itu karena Lukas dan teman-temannya langganan minum di saat Mari masih kerja di bar malam. Isa pun pamitan mau berangkat kerja. Tapi ketika itu ia bingung karena helmnya hilang. Itu. Mujikan yang maada. Kayan yung helmet ku. Gibbo yang mengetahui kalau Isa helmnya kehilangan ia berinisiatif untuk mengambil helmnya satu lagi untuk ditawarkan ke si Isa. Gibbo dan Isa selain satu sekolah mereka juga tetanggaan karena rumah Isa dan Gibbo berdekatan. Helm peminjaman si Gibbo justru ditolak Isa karena ada nama mantan pacarnya tulisan Carla. Sehingga Isa pergi tanpa menggunakan helm. Ghibbo, Weiss dan pacarnya si Mavic sudah saling mengenal sejak SMP mereka selalu sama. Ia pun melihat kalau Gibbo berangkat bareng sama Isa sehingga Weiss menyarankan agar ia menjadikan Isa pacarnya dan melupakan si Carla. Tetapi belum ditanggapi sama Gibbo karena Isa orangnya cukup Judes. Mereka pun diperkenalkan sama salah satu guru mereka. Kalau Gibbo, Mavic dan Isa adalah siswa yang baru pindah dari sekolah lain dan baru ke sini. Tapi Gibbo udah digosipin sama siswi lain kalau ada yang kenal sama si Gibbo ini dan burung kakak tuanya berukuran jumbo. Begitu juga sama si Mavic yang dapat gosipan kalau Mavic ini anaknya orang kaya karena ayahnya baru memenangkan lotre. Sehingga si Mavic ini sangat dimanjakan sama ayahnya dan dia anak satu-satunya di keluarga mereka. Begitu juga Isa yang mendapatkan gosip karena ada salah satu siswa yang mengatakan kalau ia pernah ngajak Isa main lato-lato dulu. Isa ini dikenal sama sekolah lamanya kalau ia sudah pernah main lato-lato sama satu tim basket. Giliran si Weiss mau diperkenalkan yang saat itu belum ada di ruangan namanya pun dipanggil-panggil. Weiss pun muncul di hadapan siswa dengan menggunakan rok perempuan. Dikira teman-temannya kalau Weiss ini waria. Ternyata ia habis selesai main lato-lato sama salah satu siswi yang baru ia kenal di sekolah itu. Di hari pertamanya sekolah salah satu guru kelas bernama Madam Salfa masuk dan mencoba mau mengabsen seluruh siswa. Tapi si Gibo yang sudah keburu saknean sama Madam Salfa ia pun berhayal dengan Madam Salfa kalau mereka main belajar-belajaran di dalam kelas hanya berduaan. Setelah namanya dipanggil Gibo baru sadar ternyata kakak tuanya sudah tegak menantang dan mau terbang. Sehingga Madam Salfa menyuruhnya untuk ruangan kepala sekolah karena akan ada pemeriksaan. Saat berada di kantin Isa mendapatkan gosip dari teman satu kelasnya kalau Isa ini punya video sedang main lato-lato dan itu mudah diakses melalui internet sehingga semuanya pada ngucilkan si Isa sampai membuat Isa kesal dan mau memarahi mereka. Saat itu si Gibo bertemu sama Isa sambil membawa minuman. Ternyata minumannya tumpah ke roknya si Isa. Gibo mencoba mengeringkan roknya dan mulai mereka pun sama-sama berhayal kalau mereka berdua lagi isi ulang. Setelah sadar dari hayalannya ngisi ulang, Gibo dan Isa mendengar ada suara marmut yang mereka lihat ada di tempat itu. Tapi Isa tiba-tiba mengatakan kalau Gibo lebih baik jangan dekat sama dirinya. Sebab gosip yang selama ini menimpa Isa akan merusak reputasinya Gibo sebagai siswa baru. tapi si Gibo tidak peduli terhadap gosip itu semua dan memang Gibo tidak yakin sama sekali. So much for the new she new things siswa lain mengejeksi Gibo karena sedang berdua-duaan sama Isa tentunya gosip miring terjadi melanda mereka. Karena Gibo tak terima dengan perbuatan mereka sehingga Gibo menantang mereka untuk ribut. Sampai salah satu guru mereka datang dan dipanggil ke ruang guru BP. Mereka disuruh minta maaf dan atas keributan mereka guru menyuruh agar mereka bertiga ini mengambil jam pelajaran tambahan setelah pulang kalau tidak mereka akan dipanggil orang tuanya. Si Hunter disuruh gurunya untuk membantu guru olahraga menyiapkan seluruh keperluan gurunya. Sementara si Gibo disuruh tambahan ekstra agar ia membantu Madam Salva menyiapkan program pembelajaran. Mendengar hukuman yang diberikan si Gibo justru merasa senang karena akan membantu guru idolanya itu. Ketika itu Isa tak sengaja mendengarkan pembicaraan ditelepon salah satu gurunya yang janjian untuk ketemuan dengan siswa lain nanti malam. Keberadaannya pun diketahui sama guru ini dan meminta kalau Isa merahasiakan pendengarannya tadi sebab ia tak mau kalau seluruh siswa tahu pembicaraannya tadi sama salah satu siswa yang ada di sekolah tapi belum tahu siapa wanita itu. Madame Salva saat itu sedang ditelepon sama suaminya yang lagi marahan dan sedih sebab suaminya mau meninggalkan dirinya dan mau menceraikannya. Kemudian Gibo datang ke ruangannya rencana mau mengatakan hukuman yang diberikan guru BP mereka kalau ia harus membantu si Salva. Gibo memberikan sapu tangan untuk guru cantik ini dan mencoba menenangkannya dari permasalahan yang sedang ia hadapi dan berbuat seperti ini. Saat ia membantu pekerjaan Madame Salva kakak tuanya Gibo tiba-tiba berdiri tegak menantang dan Gibo mencoba sementara di luar gedung sekolah si Marfik saat itu kenalan sama seorang pria bernama Max yang saat itu memintanya untuk mau dibersihkan kukunya karena ia lihat dari tadi kalau Marfik sedang sibuk menggigit kukunya sendiri. Mereka akhirnya berkenalan satu sama lain dan Marfik pun cocok dengan si Max. Saat Gibo mau pulang ke rumah sama si Isa yang saat itu sedang membantu membukakan kunci sepedanya tak berapa lama ia melihat Carla mantan pacarnya yang dulu pergi meninggalkan Gibo ia pun memanggil Carla besoknya pertemuan si Carla dengan Gibo diketahui orang tuanya karena Waze mengatakan sama orang tuanya Gibo sehingga Gibo merasa malu dan membenarkan apa yang diucapkan oleh Waze kalau mantannya sudah kembali selama ini Carla bohong kalau ia mau ke Amerika rupanya Carla tidak jadi ke Amerika sehingga ia memutuskan untuk pindah sekolah di sini karena ayahnya adalah anggota DPR maka bisa aja ayahnya mengurus semuanya tapi saat itu Carla belum mau berhubungan lagi sama si Gibo saat mereka mau memulai kelas ternyata sekolah menempatkan Carla sekelas sama si Gibo dan juga Isa sehingga gosipan murahan pun terjadi lagi menimpa mereka sebab hubungan Gibo dan Carla sudah mereka ketahui namun matanya Gibo masih menahan-nahan rindu terhadap Carla Asli menyukai si Waze karena menurutnya siswa pindahan baru itu sangat tampan dan romantis sehingga membut Hendrik pacarnya marah sama Asli sebab saat mereka lagi main lato-lato Asli sempat-sempatnya melihat postingan Waze maka Hendrik mau mencari perhitungan sama Waze Marfik sangat menyukai si Max yang saat malam pertama mereka ketemu ia sudah suka sehingga Max saat bertemu Marfik memintanya untuk mau menjadi subjek dalam penelitian pemasarannya padahal si Marfik sudah merasa kalau Max mau minta dia jadi pacarnya Asli bertemu sama si Waze pria idamannya yang baru kemudian mereka saling kenalan dan Waze mengajak Asli untuk pergi keluar beli cemilan tapi di saat mereka selesai beli cemilan Asli mengajak Waze untuk ke sebuah ruangan dan tentunya karena Asli ini mau diisi ulang ia pun mengajak Waze untuk bermain lato-lato sisi lainnya si Gibo yang saat itu sedang bersama Isa Gibo mencurahkan semua permasalahan yang ia hadapi dengan si Carla sebab ia merasa kalau Carla sudah mempermainkannya tetapi Isa tetap memberinya nasihat dan jangan terlalu berharap banyak sama Carla dan ia bisa membantunya dalam hal apapun lalu Isa mengajak si Gibo untuk main lato-lato di sebuah gedung yang tak lain adalah gor sekolah tapi sayangnya itu hanyalah hayalannya si Isa kepada Gibo karena dari tadi ia merasa Sakne ngobrol berduaan sama si Gibo obrolannya dia dengan si Gibo masih terus terbayang-bayang sama si Isa sebab sebetulnya Isa ini sudah jatuh cinta sama Gibo meskipun selama ini ia tahu kalau Gibo sudah mencintai Carla mantan pacarnya yang kini satu kelas dengan mereka Gibo menemui si Carla yang saat itu mau mengurus ragam sekolahnya Gibo memberikan catatan pelajaran yang selama ini sudah ketinggalan pelajaran tapi Carla terus menanyakan kenapa Gibo terus melakukan hal baik untuk Carla Gibo hanya mau kalau mereka bisa kembali seperti dulu lagi menjalin suatu hubungan tapi Carla gak mau lagi karena Gibo sekarang tidak seperti masa SMP dulu idola para wanita karena Gibo sekarang bukan siapa-siapa Gibo lalu menceritakan permasalahannya dengan Carla kepada Madam Salfa kalau mereka adalah mantanan bukan hanya teman tetapi kini ia tidak mau lagi balikan sama si Gibo padahal Gibo masih membuka diri padahal mereka sering main lato-lato sejak mereka pacaran tapi sekarang Carla tidak mau lagi Madam Salfa pun akhirnya menawarkan diri ke Gibo kalau ia bisa dicoba sebab udah lama Madam Salfa tidak pernah main lato-lato Madam Salfa mengajak Gibo untuk main lato-lato di suatu tempat di mana mereka bisa menonton film Gibo mulai mencari-cari kesempatan kepada Madam Salfa untuk memainkan seluruh anggota badannya dan akhirnya Gibo pun mampu menembakkan bola ke gawang kecil itu begitu juga dengan si Marfik yang saat itu Max mengungkapkan perasaannya kalau ia benar-benar menyukai Marfik sehingga Marfik mengajak Max ke dalam mobilnya untuk main lato-lato saat mau pulang Gibo melihat Carla menunggu seseorang di mana ia mau mengantarkan pulang si Carla namun ditolak dan akhirnya Carla membuat sakit hatinya Gibo karena Carla mengatakan kalau saat ini ia sudah menyukai orang lain dan itu bukan Gibo Miss Mari ketika itu menjajakan jualannya ke mamanya si Gibo lalu mamanya Gibo menanyakan apakah si Isa dan Gibo satu kelas di sekolahan kalau memang ia mamanya setuju dan mereka lebih baik dekat karena tetanggaan dan juga satu sekolah Weiss menelpon Gibo kalau mantannya mengumumkan ke semua kalau ia sudah berakhir sama Gibo dan menghapus semua postingan foto di Instagramnya Saat berangkat ke sekolah Carla diantar sama mamanya yang cantik dan kaya ini ia pun melihat si Gibo dan memanggilnya lalu mamanya Carla menanyakan kabar mamanya Gibo kalau ia sudah lama tidak ke rumah Gibo pun ditanya kenapa tidak ke rumahnya lagi sekarang namun langsung dihentikan obrolan mereka sama si Carla karena memang mamanya belum tahu kalau Gibo sudah putus sama Carla Pihak sekolah mau mengadakan acara ulang tahun berdirinya sekolah sehingga sekolah mau mengadakan acara retret dan bagi siswa yang mau ikut mereka wajib melampirkan surat permohonan izin dari orang tua atau wali serta membayar uang pendaftaran dan biaya makan Kemudian Gibo dan Isa kembali bertemu di dalam Gor Kemudian Isa mengungkapkan kalau ia tahu bahwa si Carla mantannya Gibo sudah menghapus semua foto-foto di Instagramnya sehingga Gibo terasa sangat murung padahal sama dengan si Isa kalau ia sebetulnya tidak suka menggunakan media sosial kini si Carla justru menyukai salah satu guru di sekolah itu yaitu Mr. Lame ia selalu menggoda Mr. Lame karena baginya Mr. Lame orangnya cukup berwibawa tapi Mr. Lame belum mau mendengar godaan si Carla kemudian di saat si Gibo mau membantu Madame Salfa masih karena kena hukuman waktu itu ia tak sabar untuk mengisi ulang galonnya Madame Salfa sementara di ruangan itu masih ada guru lain yang belum pulang maka Gibo mencoba membantunya untuk menyelesaikan tugasnya setelah si guru ini pulang maka Gibo langsung menawarkan diri agar kalau ada yang mau dibersihkan biar dibersihkan sama Gibo tapi Gibo langsung diajak sama Madame Salfa untuk main Lato-Lato dan menurut pengakuan Gibo kalau itu baru pertama kalinya melakukan permainan Lato-Lato Madame Silva mengatakan kalau dirinya dan suaminya sedang tidak baik-baik saja karena suaminya ingin memiliki keturunan tapi belum juga bisa sebab itu hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja sehingga kini masalah bermain Lato-Lato sama suaminya jadi hambar karena suaminya kini tidak lagi kepikiran untuk main Lato-Lato Gibo pun mencoba menenangkan dan menghibur Madame Silva agar ia bisa melawan semua permasalahannya itu hingga semua siswa pada berkumpul siap-siap mau pergi ke acara retret sekolah pihak sekolah mengingatkan kepada mereka kalau sudah berada di tempat retret laki-laki dan perempuan tidak boleh satu kamar dan dilarang melompat pagar di saat mereka melakukan ritual peribadatan di salah satu rumah ibadah entah mengapa Tuan Lem dan Carla ke ruangan belakang untuk melakukan isi ulang di sana selama ini memang mereka berdua sering main Lato-Lato tanpa sepengetahuan siapapun sementara siswa lainnya sudah pada disuruh masuk ke kamar masing-masing namun mereka melanggar aturan soalnya dilarang untuk minum minuman beralkoholik tapi mereka malah melanggarnya kemudian Gibo mau keluar kamar karena mau membeli makanan untuk mereka di dalam sementara di luar Carla yang saat itu baru kelar main Lato-Lato sama Pak Lem masih berada di luar Carla marah karena Pak Lem habis ngisi ulang langsung keluar meninggalkan si Carla sementara Pak Lem takut ketahuan kalau ia sedang ngobrol sama salah satu siswinya Carla merasa kalau Pak Lem ini tidak benar-benar menyayangi Carla sebab habis manis sepah dibuang di sekolah ada video viral baru lagi di mana ada seorang pria yang hanya menggunakan bajunya tapi gak pakai celana berlarian di sekolah dengan memakai topeng sehingga pihak sekolah meyakinkan kalau pria itu adalah salah satu siswa sekolah mereka pihak sekolah lalu mengumumkan kepada seluruh siswa kalau ada video tak senonoh lagi viral Isa yang saat itu kembali di tempat biasa bersama Gibo terus mencurahkan perasaannya selama ini meskipun dalam hatinya Isa kalau ia itu suka sama si Gibo tapi belum ia ungkapkan kepada Gibo kalau ia suka sama Gibo tiap ketemu sama Gibo Isa selalu berhayal kalau ia dan Gibo selalu main lato-lato sementara si Gibo selalu berduaan sama Madame Salfa dan mencurahkan hatinya kalau ia kini sama suaminya sudah tidak ada lagi malu-malu sejak kenal dan sering curhat dengan Gibo perubahan sikap keduanya makin terasa dan saat itu juga Madame Salfa menyuruh Gibo untuk merekamnya dalam kondisi polos tepat di hadapan Gibo habis gitu tentu saja mereka langsung main lato-lato di dalam kelas Malam harinya di acara pesta di acara pesta Gibo langsung menemui si Carla yang saat itu sendirian kemudian mereka sempat terlihat berdebat kalau Carla ini hanya memanfaatkan dirinya sementara Carla yang merasa masih membutuhkan Gibo tidak terima diperlakukan seperti ini sehingga Carla perlu meyakinkan Gibo kalau dirinya masih cinta sama Gibo dan terjadilah kis-kisan di antara mereka yang saat itu terlihat sama Isa lalu ia pun cemburu melihat Carla dan Gibo kemudian Carla mengajak si Gibo ke suatu ruangan untuk bermain lato-lato dan terjadilah apa yang selama ini diharapkan mereka setelah itu Gibo dan Isa kembali bertemu di sekolahnya dan mereka saling menanyakan apakah mereka datang ke pesta karena keduanya tidak pernah ketemu semalam dan memang Gibo sudah lupa apa yang terjadi tadi malam di acara pesta itu akibat minum terlalu banyak sementara Carla dipanggil Pak Liam karena ada videonya sama si Gibo sedang berciuman di acara pesta semalam sehingga Pak Liam menanyakan kebenarannya kepada Carla ia pun memarahi Carla dan benci dengan wanita yang pernah ia cintai ini Gibo menanyakan ke Carla apakah semalam mereka melakukan begituan pertanyaan Gibo diakan sama Carla dengan sangat menyesal Gibo takut karena malam itu ia tak menggunakan pelindung dan ia takut kalau si Carla hamli tapi ia mencoba akan bertanggung jawab apapun yang terjadi pada Carla ia pun memastikan kembali apakah dengan begituan mereka kembali bersama lagi tanpa meyakinkan si Gibo Carla hanya menjawab mungkin Gibo lalu menemui Isa dan memberitahukan mengenai hubungannya dengan Carla Isa pun memberikan selamat sama Gibo karena sudah bisa kembali meskipun Gibo masih merasa cukup rumit hubungannya dengan Carla Isa menyuruh Gibo agar menghentikan kiriman bunga dan tulisan yang selalu Gibo buat di sepedanya tapi Gibo malah gak merasa kalau ia sudah mengirim bunga untuk Isa karena malunya Isa pun pergi meninggalkan pria idamannya itu kemudian Gibo kembali lagi diajak sama Madame Salfa untuk bermain lato-lato di ruangannya meskipun dalam penglihatannya Madame Salfa ini berubah-ubah yaitu antara si Isa dan juga Carla yang lagi dibombardir Gibo lalu Carla mengirim pesan kalau ia mau mengajak Gibo makan malam tapi setelah lama menunggu Carla belum juga muncul ternyata Carla bertemu sama Pak Liam untuk mengajaknya main lato-lato sebab Pak Liam meminta maaf sama Carla akibat kecemburuannya sama Carla karena sudah ciuman sama Gibo ia pun dipok-fokus di perpustakaan sekolah Gibo lalu menemui Carla ke rumahnya sementara mamanya Carla mengatakan kalau anaknya belum pulang dari sekolah tak berapa lama Carla muncul dengan berjalan kaki pulang ke rumahnya justru si Carla beralasan kalau ia tadi ketiduran di perpustakaan akibat kelelahan tapi si Carla justru memarahi Gibo karena ia udah datang ke rumahnya karena Carla takut nanti mamanya memberitahukan ke ayahnya kalau ia pulang malam-malam akhirnya Carla minta maaf sama Gibo karena sudah kasar sama Gibo Isa di rumahnya mendengar kalau mamanya lagi meringis kesakitan setelah diperiksa ternyata mamanya lagi main lato-lato di kamar Isa marah sebab mamanya bilang kalau ia sudah tidak melakukan itu lagi sebab dulunya mamanya ini adalah wanita begituan yang terus melayani pelanggannya di rumah tapi mamanya mengaku kalau pria itu adalah pacarnya sehingga mamanya minta kalau Isa menerima kehadiran si pria itu sebagai calon pengganti ayahnya Gibo merasa heran sama Carla sebab ia selalu berubah pikiran kadang marah kadang baik sehingga membuat bingung Gibo kemudian muncul Pak Liam yang menanyakan apa permasalahannya Gibo meminta untuk bicara sama Carla tapi tidak dibolehkan sama Pak Liam karena waktunya milik dia sekarang justru Pak Liam mengajak Carla untuk main lato-lato di perpustakaan sesudah itu ia menyuruh Carla agar menyudahi hubungannya sama si Gibo sebab ia merasa cemburu akhirnya Carla mengajak Gibo untuk bicara empat mata dimana si Carla menyuruh untuk menyudahi hubungan mereka ia hanya memanfaatkan Gibo sebagai pelariannya semata sebelum Carla menjelaskan kenyataan yang terjadi Isa datang dan menjelaskan kalau selama ini Carla telah menjalin suatu hubungan dengan pria lain dan itu bukan Gibo Gibo langsung menanyakan kebenarannya sama si Carla apa yang dikatakan Isa benar tapi belum sempat menjawabnya si Carla langsung jatuh pingsan dan langsung mereka bawa ke rumah sakit Wes tolong emergency setelah Carla tersadar dokter rumah sakit mengatakan kalau pingsannya Carla akibat lemah tubuhnya sebab ia sedang hamli dokter mengira kalau si Gibo adalah ayah dari anak yang dikandungnya Gibo pun mengatakan kalau ia akan bertanggung jawab dan menghadapi orang tuanya atas perbuatan Gibo ke Carla kalau ia sudah hamli Gibo lalu mencurahkan isi hatinya kepada Madam Salfa kalau ia kini bingung dengan Carla yang selalu menggantungkan perasaan dan cintanya itu justru orang yang selama ini peduli pada Gibo adalah si Isa yang tidak pernah ia sadari sehingga Madam Salfa menasehati Gibo agar mengatakannya sama Isa dan meminta maaf kalau sudah mengabaikannya selama ini Gibo harus melupakan mantannya dan kembali mengejar cinta sejatinya si Isa karena ia lebih baik dibanding mantannya si Carla Gibo mau menyampaikan perasaannya sama si Isa tapi Isa belum sadar kalau apa yang diucapkan Gibo itu perasaannya yang paling dalam meskipun sebetulnya Isa tahu kalau Gibo mau mengutarakan perasaannya sama Isa tapi masih digantung sama Isa sementara si Carla merasa sakit hati lagi dengan Pak Liam yang selalu kasar dan jahat sama dirinya sebab ia tidak mau bertanggung jawab atas kehamliannya lalu Carla mengunggap di media sosialnya kalau ia mau berhenti sekolah dan dilihat sama Gibo dan juga Isa kemudian Gibo langsung menemui Carla di rumahnya dengan niat mau menanyakan kenapa berhenti sekolah Carla hanya mengungkapkan kalau ia takut menghadapi semuanya kepada orang tuanya Carla sebab ia takut mengatakan yang sebenarnya kalau ia sudah hamli tapi Gibo terus menguatkan Carla agar ia bisa menghadapi semua permasalahannya dan ia akan bertanggung jawab Carla kemudian mengatakan yang sebenarnya sama mamanya kalau ia sudah hamli tapi bukanlah anak si Gibo melainkan anaknya Pak Liam sehingga mamanya bingung dan takut ayahnya marah sementara si Gibo yang tahu kalau Carla sudah bermain dengan Pak Liam ia memutuskan untuk mengatakan cintanya sama si Isa lalu di saat moment acara sekolah ia utarakan semuanya sama si Isa sehingga Isa menerima Gibo jadi pacarnya mereka pun langsung berpok-fokus di tempat biasa mereka nongkrong begitu juga dengan yang lainnya karena sekolah ini cukup bebas untuk begituan film pun selesai selamat menikmati selamat menikmati